Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ya bunda Abang kakak dimanapun anda berada Saya doakan anda semuanya Allah sehatkan Tidak hanya fisiknya tapi juga batinnya Allah tenangkan hatinya Kemudian yang gelisah juga Allah bahagiakan Amin ya Rabbul Alamin Dan juga saya doakan Buat anda terutama yang merasa punya hutang Agar Allah segera lunaskan Allah berikan solusi seindah mungkin solusinya Dan membahagiakan juga pastinya Dan rezeki anda juga diluaskan oleh Allah Seluas-luasnya amin ya Rabbul Alamin Baik teman-teman pada kesempatan kali ini Saya ingin sharing atau berbagi kepada anda Pengalaman-pengalaman teman-teman Yang sudah merasa dirinya berhasil Dan menyampaikan keberhasilannya Di kolom komentar di setiap video Yang saya upload Sebenarnya banyak banget Tapi saya hanya bisa screenshot beberapa saja Tapi setidaknya ini gambaran Buat teman-teman yang sudah berhasil Saya coba akan kupas Mengapa mereka bisa berhasil Gambarannya seperti apa sih Dan apa saja yang harus dilakukan Anda simak video ini sampai selesai Karena ini pasti akan bermanfaat Jadi anda nonton video di Youtube itu Tidak sia-sia Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik Agar anda tidak merasa sia-sia Ketika nonton video yang sebenarnya Bermanfaat untuk anda Simak videonya sampai selesai Baik sebelum kita lanjut Saya ingin sampaikan dulu Seminar offline kembali saya adakan Di Yogyakarta Tanggal 29 Juni Jadi segera daftarkan diri anda Untuk pendaftarannya langsung hubungi Nomor yang tertera di layar monitor Nanti secara berkala akan muncul di bawah ini ya Anda bisa baca-baca Kemudian untuk audio terapi Dan juga video edukasi Juga sudah bisa anda pesan Audio terapi Ada audio terapi syukur Kemudian ada audio terapi Luka batin Dan video-video edukasinya Ada juga yang bertema Rahasia kajaban doa Mental healing Dan financial healing Jadi untuk pemasanannya Anda langsung hubungi Nomor WA-nya Mbak Vista Nanti akan di follow up oleh Mbak Vista Ya nanti akan muncul ya Di video ini Komentar-komentar teman-teman Yang sudah berhasil Pelan-pelan saja Anda bisa sambil baca-baca Dan juga sambil mendengarkan Apa yang saya sampaikan Bagaimana sih sebenarnya Cara mereka bisa hanya dengan Mendengarkan video di Youtube Tapi berhasil Dan kenapa juga ada yang Tidak berhasil Nanti anda akan ketemu Mengapa berhasil Dan mengapa tidak berhasil Saya akan sampaikan Rumusnya Supaya tidak sia-sia Anda menonton video di Youtube ya Padahal sebenarnya di Youtube Kalau anda pinter Anda jeli Anda konsisten Anda akan dapat manfaatnya Karena semuanya menurut saya Ilmunya bagus-bagus Tidak hanya di video ini Di video yang berbeda Maksudnya di channel Youtube Yang berbeda juga Kalau anda nangkap Dan tahu esensinya Itu juga akan memberikan Kemudahan untuk anda Yang pertama Wajib kalau ini Sebelum anda praktek Lebih jauh Sebelum anda memahami Ilmunya lebih jauh Pastikan dulu Anda senang terhadap Pembicaranya Narasumbernya Karena kalau anda Tidak senang Mau sepintar apapun Orangnya Mau sejenius apapun Sesakti apapun Itu Akan percuma Karena dasarnya Sudah tidak senang Dasarnya sudah tidak masuk Di hati anda Jadi yang pertama adalah Anda pastikan Anda senang Pada si pembicaranya Untuk melihatnya adalah Perhatikan ketika anda Menonton atau mendengarkannya Perhatikan Apa yang dia sampaikan Masuk tidak Dalam hati anda Dan kena tidak Kedalam hati anda Apalagi Anda merasakan secara langsung Atau kebetulan Yang disampaikan itu Memang terjadi Dalam hidup anda Berarti itu Petunjuk dari Allah Jadi anda harus senang dulu Terhadap orangnya Kemudian anda nyaman Ketika dia menyampaikan Apapun yang dia sampaikan Anda merasa nyaman Intinya anda merasa nyaman Ketika dia menyampaikan sesuatu Walaupun itu terjadi Dalam kehidupan anda Itu yang pertama Yang kedua adalah Istiqomah Istiqomah itu Didengarkan secara berulang Terus Setiap hari Itu kenapa dulu Saya upload video itu Tiap hari Tujuannya itu Dan banyak yang Bereksperimen dan berhasil Saya sering sampaikan Tiga pola Yaitu Istiqomah Hikmah Karomah Ketika anda ulang-ulang Istiqomah maksudnya Allah akan berikan hikmah Petunjuk Dan ketika petunjuk Sudah Allah berikan Kepada manusia tersebut Atau kepada kita Disitu kita akan Mendapatkan karomah Atau keistimewaan Nah keistimewaan ini Yang saya maksud adalah Allah berikan solusi Allah berikan jalan Allah berikan Jawaban dari setiap Pertanyaan kita Atau doa kita Jadi diulang-ulang Kemudian yang ketiga adalah Dengarkan di waktu yang pas Dengarkan di waktu yang pas Nah waktu yang pas itu Di jam berapa Itu alasan saya Kenapa saya uploadnya Jam sembilan malam Karena kalau di upload Jam sembilan malam Itu mendekati orang akan tidur Sering saya sampaikan Ketika orang akan tidur Gelombang otaknya itu Berada di alpa Dan ketika dia mendengarkan Di gelombang otak alpa Semua informasinya akan masuk Itu otomatis Bahkan saya katakan Itu hal pasti Tapi syaratnya yang pertama tadi ya Anda seneng dulu Kemudian Anda nyaman terhadap Apa yang disampaikan Boleh sambil rebahan Boleh sambil tiduran Anggap saja itu sebuah Hipnoterapi penyembuhan Kemudian yang terakhir Alasannya Atau sebab mereka berhasil Itu karena apa Orang kalau mendengarkan Secara berulang Berarti Dia akan fokus pada Sesuatu yang diulang-ulang Logikanya begitu ya Dia akan fokus pada Sesuatu yang diulang-ulang Berarti Yang tadinya fokus pada masalah Dia akan fokus Pada ilmu Dia akan fokus pada Tawaran-tawaran solusi Lalu didaur ulang oleh pikirannya Masuk ke dalam bawah sadar Dan Anda tahu Di jam tersebut Di jam sembilan Itu sebenarnya Bagus banget Untuk menyerap sugesti Dan bagus banget Untuk mengundang keberlimpahan Kalau yang difokuskan ilmu Kalau yang difokuskan Adalah keberlimpahan Dan mengapa Bisa terjadi seperti itu Gini Kalau jam sembilan malam Artinya Akan tidur Itu Sebenarnya Kalau sudah masuk pada Kondisi hipnoterapi Atau di gelombang otak alpa itu Pikiran bawah sadarnya Termanipulasi Akhirnya yang masuk Apa yang paling dia fokuskan Yang paling dia lihat Masuklah ke dalam bawah sadar Dan setiap hari seperti itu Ketika setiap hari seperti itu Maka energi yang akan keluar Adalah energi ilmu Dengan kata lain Energi positif Dan dari semua video saya Kebanyakan Itu berbicara tentang Finansial Dan ajakan energinya Adalah energi syukur Sering saya sampaikan ya Energi syukur itu Adalah esensi Dari sebuah keilmuan Esensi dari sebuah Tarikan keberlimpahan Jadi banyak yang bertanya ke saya Saya harus bagaimana Gus Agar hidup saya menjadi lebih baik Rejeki saya jadi lebih baik Gak usah ribet Asal mindsetnya benar Mental blocknya Kegeser Kemudian hatinya yakin Setelah itu Ya udah banyakin syukur Banyakin syukur Kalau kita bersyukur Akan Allah tambah Dan kalau kita bersyukur Allah berikan ridhonya Dan syukur itu Sesuatu yang paling esensi Dalam perjalanan manusia Perjalanan hidup manusia itu Esensinya Yang akan membawa dampak Yang baik dalam hidupnya Hanyalah syukur Tapi dampak dari syukur Itu bermacam-macam Bisa sedekah Bisa penuh cinta Bisa jadi pemaaf Bisa jadi pemakluman Bisa jadi Apa ya Menghargai diri sendiri Ya mungkin Saya sebutnya adalah Self healing Jadi healing yang sebenarnya Itu sebenarnya memperbaiki hati Nah balik lagi tadi Bahwa poin-poinnya Yang pertama adalah Anda harus senang Pada si penyampai Dan Anda ngerasa nyaman Ketika dia menyampaikan Kemudian Anda dengarkan secara berulang Kemudian secara otomatis ini Kalau Anda dengarkan berulang Titik fokus Anda akan Berbeda Tadinya fokus pada masalah Anda akan fokus pada Solusi keberlimpahan Kemudian Sekaligus hipnoterapi Kalau sudah Sekaligus hipnoterapi Dalam artian Setiap mendengarkan jam 9 malam Itu sama dengan terapi Ditambah lagi Misal Mendengarkan audio terapi Anda cari di channel youtube Untuk saya ada Tapi kalau Anda mau yang profesional Lebih enak banget Untuk didengerin Anda pesan sama Mbak Vista Jadikan tools Agar diri Anda Mudah terangsang pada Energi-energi positif Dua Prinsipnya hanya dua Syukur dengan luka batin Kalau dua ini beres Dan syukurnya bisa konsisten Saya yakin Anda akan dapat kemudahan Seperti teman-teman yang sudah komen Di setiap video yang saya upload Sebenarnya urutannya begitu Kenapa saya bisa tahu Saya yang punya channel youtube Saya tahu persis rencana saya Agar orang bisa berhasil Ya sebagian orang bisa berhasil Di channel youtube Itu bagaimana sih caranya Salah satu caranya adalah Saya buat videonya Di jam Dimana Bawasadar itu kebuka Yaitu jam 9 malam Dan saya juga berikan Fasilitas audioterapinya Kemudian Untuk pemahamannya Dapatnya dari mana Kalau mau singkat Mau simple Isinya lebih padat Anda pesan video edukasi Video-video pemaparan Tentang Keilmuannya Ada tiga materinya Rahasia kajaban doa Mental healing Dengan financial healing Tapi kembali kepada Anda ya Anda mau mendengarkan Di channel youtube saja Silahkan Gak ada masalah Selama Anda benar-benar Paham Dan mudah menangkap Apa yang saya sampaikan Tapi kalau Anda mau Ilmu lebih daging lagi Bukan daging lagi Ilmu darah mungkin ya Anda coba ambil Paket videonya Silahkan langsung hubungi Mbak Vista Jadi itu Penyebabnya Mengapa mereka berhasil Hanya dengan nonton Video Dan mendengarkan Video Dan dari situ juga Anda bisa tarik kesimpulan Mengapa Anda belum berhasil Ya karena mungkin Jawabannya adalah Karena gak konsisten Buru-buru butuh solusi Buru-buru ingin dapat duit Jangan fikirkan Apa yang sudah Allah fikirkan Fikirkan saja bagianmu Bagianmu adalah Memperbaiki diri Bagian Allah adalah Memberi Jangan memikirkan Sesuatu yang sudah Difikirkan oleh Allah Jangan masuk Ke areanya Allah Bermain saja Di areamu Area manusia itu Introspeksi diri Lakukan tugas Sebagai manusia Apa itu? Memperbaiki diri Kalau Anda sibuk Memperbaiki diri Hidup Anda pun akan Dimudahkan oleh Allah Akan terus Banyak keajaiban terjadi Dalam kehidupan Anda Dan ini Saya sudah Rasakan Saya bagikan kepada Anda Semoga bermanfaat Saya bagus baratnya Al-Fakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fakir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton